Halo, apa kabar semua? Kita berjumpa lagi di Awal Mula Studio. Sebelum mulai jangan lupa subscribe dan like terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Mari langsung saja kita mulai. Gerbang Neraka, merupakan julukan dari Kawah Darfasa, sebuah kawah yang membara akibat terbakarnya bocoran gas alam di Gurun Karakum, Provinsi Ahal, sekitar 260 km dari utara ibu kota Ashgabat. Situs sedalam 30 meter dan lebar 69 meter itu mendapat julukan, Neraka, karena penampakannya yang mengerikan dengan bar api di dinding kawah serta lumpur mendidih bersuhu 1.000 derajat Celcius di dasar kawah. Hingga kini, kapan dan bagaimana kawah Darfasa mulai eksis masih jadi misteri. Ada pihak yang meyakini kawah Darfasa muncul sejak 1950-an, 1960-an, atau awal 1970-an. Satu hal yang bisa dipastikan, kawah itu tercipta akibat kesalahan pengeboran yang dilakukan para pekerja Uni Soviet saat hendak mengebor sumur minyak bumi. Tidak ada laporan mengenai korban pekerjanya pada saat itu. Tidak ada yang tahu kapan atau apa yang menyebabkan terjadinya kawah Darfasa karena pemerintah setempat tidak akan mengungkapkannya. Dari banyak cerita yang dipercaya, para ilmuwan Rusia melakukan pengeboran di Turkmenistan pada 1950-an atau 1970-an. Alat bor mereka dipasang di atas kantong gas yang besar tapi karena bobotnya yang berat, tanahnya longsor hingga membentuk kawah setinggi gedung tujuh lantai, ungkap Sarah Macajewski dalam Rafaget. Lanskapes Debbie Nevins dalam salah satu ensiklopedianya, Turkmenistan, juga mengungkapkan kawah Darfasa tercipta akibat kelalaian para pekerja sumur minyak Soviet pada 1950-an. Alat bor mereka di atas kantong gas alam itu kolaps. Takayal gas yang mengandung metana menyembur hingga berdampak buruk pada kesehatan para warga desa sekitar dan hewan-hewan ternak mereka. Pada 1971, para insinyur Soviet memutuskan untuk membakar gas metana itu untuk bisa mengakses situs pengeboran, sebuah proses yang mereka pikir hanya akan memakan waktu beberapa pekan. Akan tetapi gasnya tak kunjung habis dan apinya menyalah hingga saat ini. Namun hingga saat ini, pemerintah Turkmenistan belum menguak atau tidak punya dokumen tentang kejadiannya saat itu. Dalam geologi perminyakan, kawah itu bagian dari ladang gas Zagli Darfasa, ditemukan pada 1959. Kawasannya dipetakan selama 1960 hingga 1962. Tetapi sulit mencari dokumen yang meyakinkan tentang apa yang terjadi. Seperti yang disebutkan banyak sumber, kawah itu terjadi ketika dilakukan operasi pengeboran pada 1971. Terdapat tiga susunan lingkaran kawah. Dua kawahnya berisi air dan lumpur yang mendidih. Satu kawah lainnya itulah yang disebut gerbang menuju neraka. Kawahnya dipenuhi api yang menyala lebih dari empat dekade. Situs itu dijadikan atraksi pariwisata. Eksesnya sekitar 350 warga desa di sekitar situs diusir dengan alasan agar tak merusak pemandangan bagi para turis. Pada 2004, desa kecil Derweze ditelantarkan. Presiden Turkmenistan saat itu, Saparmurat Niyazov yang telah meninjau situs kawah dan menemukan desa dengan populasi 350 orang yang ia katakan sebagai desa yang tak mengenakan bagi pemandangan. Para turis, dan kemudian ia perintahkan untuk dihancurkan. Kendati dijadikan destinasi wisata, penelitian tentang kawah itu tak pernah dilakukan. Baru pada November 2013 kawah itu dijadikan tujuan penelitian seorang ilmuwan dan penjelajah asal Kanada, George Kourounis. Pada 2013 Kourounis memasuki kawah selama 15 menit. Ia dikelilingi gas berbahaya dan ribuan nyala api yang membara seperti mesin jet. Dibir kawahnya saja 185 Fahrenheit, 85 Celsius. Lidah api selalu menyembur dari tanah setiap kali ia menggali untuk mengambil sampel tanah. Ia pingsan seiring para krunya menariknya ke atas. Kenekatan Kourounis sebagai manusia pertama yang masuk ke gerbang neraka tak sia-sia. Dari sampel tanah yang diambilnya, diketahui setidaknya masih ada makhluk hidup yang bisa hidup di lingkungan ekstrim tersebut, yakni berupa sejumlah mikroorganisme ekstremofil atau bakteri ekstrem. Penghasil hidrogen Teorinya, bakteri semacam itu jika bisa direplikasi dapat menghasilkan bahan bakar nabati. Sudah sekira lima dekade, gerbang neraka, eksis. Ia turut mengundang Desember 15 ribu pelancong lokal maupun mancanegara pertahunnya. Kendati begitu, akhir pekan lalu Presiden Gurbanguli Berdimuhamedo memerintahkan untuk memadamkannya. Pasalnya, situs itu mulai memberi efek buruk pada kondisi geologi beberapa situs gas alam lain. Padahal, sektor gas alam menyumbang pemasukan terbesar pada perekonomian Turkmenistan, di mana ladang-ladang gas alam di Gurun Karakum merupakan cadangan gas alam terbesar ke enam dunia. Di sisi lain, upaya pemerintah Turkmenistan untuk memadamkannya patut ditunggu. Sebuah komisi sudah mulai dibentuk untuk mencari solusi pemadaman kebakaran gas alam itu tanpa memberi pengaruh negatif pada lingkungan sekitar. Selama itu belum memberikan hasil akhir, gerbang neraka masih akan terus memancarkan apinya. kawah itu sungguh menakjubkan. Dengan melihatnya saja, Anda akan langsung memikirkan dosa-dosa Anda dan Anda akan merasa selalu ingin berdoa. Apakah kali ingin mencoba pergi ke gerbang neraka di Turkmenistan? Silahkan tulis di komentar. Semoga informasi tersebut dapat menambah wawasan kita. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, serta komen di bawah apabila mempunyai informasi tambahan. Terima kasih.